Intro Polras Lampung Selatan memusnahkan ribuan barang bukti atau bibir narkota jenis sabu, ganja, dan ekstasi Hadir dalam pemusnahan tersebut Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Nusburwati Arianto MSI PLT Bupati Lampung Selatan Haji Renan Armanto Ambitator Kopimda Lampung Selatan Tokoh Adat 5 Marga Ormas dan Tokoh Masyarakat Pemusnahan ribuan barang bukti atau bibir narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja tersebut Dirasalkan di halaman Mampolras Lampung Selatan Jumat 13 September 2019 Walaupun gedung masih sementara namun prestasinya cukup membanggakan Tentunya hal tersebut sangat kita apresiasi dan akan kita berikan reward kepada anggota Ucap Kapolda Dalam sambutannya Kapolda Lampung Irjen Pol Dr. Nusburwati Arianto Sangat mengapresiasi dengan prestasi ini Hasil tanggap ini adalah kerja keras Pol Dr. Selampung Selatan dengan jajarannya Semua ini juga tidak terlepas adanya kerjasama dari berbagai pihak terkait dalam pencetahan Peredaran narkoba di wilayah hukum Pol Dr. Selampung Selatan Terutama di Pelabuhan Bakau Saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada Kapolda dan anggota yang sudah bekerja keras dalam memberantas peredaran narkotika ini Berapa kegiatan dilakukan dari kegiatan ini sampai pada pemusnahannya Merupakan kerja keras anggota yang semakin jeli dalam melakukan penangkapan peredaran narkoba di wilayah hukum Pol Dr. Selampung Selatan Sekarang ini sudah banyak modus baru yang digunakan oleh para pengedar narkotika dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa jelasnya Kemudian Kapolda menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian Bila mengetahui atau melihat adalah lintas peredaran narkoba dan kepolisian akan merespon dengan cepat hal tersebut imbahnya Dalam berangka menyikapi situasi negara yang dalam situasi darurat narkoba Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai upaya Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika secara terpadu, masif dan bersambungan Sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba Pada Lampung dan jajaran yang terus berusaha menekan angka penyalahgunaan narkoba Dan peredaran gelap melalui tiga kegiatan yaitu proaktif, partnership, dan problem solving Kita menyadari kenapa kita harus proaktif Karena tempat kita adalah jaru lintasan Jaru lintasan antar pulau Sehingga terjadi kegiatan transnational crime Dan kegiatan antar negara Semua ini adalah bukti bahwa kegiatan ini terjadi antar negara Karena bukan produk dari Indonesia Kedua, partnership Jumlah polisinya sedikit Mereka juga tidak terlalu pintar Sehingga harus bekerjasama dengan badan nasional Penanggulangan narkotika Bekerjasama dengan biaya cukai Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan ASDP Nanti di bandara kita bekerjasama juga dengan otoritas bandara Untuk mencegah kegiatan ini Polisi tidak bisa berdiri sendiri Tanpa bantuan yang hadir disini Baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Itu berkesenambungan kita Sama-sama mencegah memberantas pedang narkoba Satu tujuannya agar keluarga kita tidak menjadi korban narkotika Kemudian di sisi lain Problem solving ya Memecahkan masalah Kita sudah siapkan pos-pos Mungkin suatu saat akan dilengkapi dengan alat-alat deteksi Baik deteksi menggunakan peralatan modern Ataupun dengan menggunakan anjing pelacak Ini kita perlukan karena kita memiliki keterbatasan Jaru lintasan yang ada di baku ini Itu saya pikir bukan 24 jam Pak 25 jam Tapi sayang jamnya cuma 24 Kalau sudah 25 jam dia stand by 25 jam Saya berharap Partnership ini bisa berkesenambungan Ini hasil kerja daripada Pores Lampung Selatan Pemusnahan sebanyak 102,102 kg sabu Kemudian 11.748 estasi Dan sekitar hampir 60 kg ganja Ini adalah kerja keras daripada Pores Lampung Selatan Dengan jajarannya dibantu oleh masyarakat yang memberikan informasi Saya apresiasi dan mengucapkan selamat buat Pores Lampung Selatan Meskipun Poresnya masih baru Tetapi kinerja anggotanya bisa patut dibanggakan Ini berkat dukungan daripada Forkopimda Kemudian stakeholder lainnya dalam membantu pengungkapan kaos ini Khususnya di Bakahuni Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Berikan informasi kepada kepolisian tentang informasi Apapun terkait dengan lalu lintas peredaran narkotika Jenis apapun Pasti kepolisian khususnya Pores Lampung Selatan Dan Polda Lampung pada khususnya akan merespon dengan cepat Sehingga dapat mengungkapkan sini dengan sebaik-baiknya Dan mencegah penggunaan ini kepada masyarakat Biar tidak terkena narkotika Demikian terima kasih Untuk diketahui bahwa hari ini Barang putih yang dimusinakan terdiri dari 102 kg sabu Kemudian 11.748 kg ekstasi Dan 50.9 kg ganja Yang dikapsir Bernilai puluhan 2 rupiah Jepri Asep Darsono Jiyus TV Lampung Selatan Melaporkan Jepri Asep Darsono Jepri Asep Darsono